Nah ini patent yang didapat di negara Jepang, diakui di negara Jepang, Korea, dan Cina untuk produk SOP 100+. Pertama, patentnya adalah untuk regenerasi sel, memperbaiki sel-sel yang rusak dari badan kita. Nah ini, sel kita ini sebenarnya punya kemampuan regenerasi, tapi biasanya dengan meningkatnya usia, kalau sudah di atas 18 ke atas, itu kan juga sudah mulai menurun. Normalnya kan memang harus sel produksi, sel mati, itu pasti ada. Tiap hari ada sel yang mati, dan juga diganti. Cuma rate-nya itu, lajunya itu juga akan menurun sesuai dengan usia. Plus, ditambah lagi, diperburuk kalau kita pola hidupnya nggak sehat, kita makannya berantakan, kemudian juga polusi ya. Kita kan hidup di kota, kadang-kadang itu yang nggak bisa kita hindari gitu. Misalnya hidup di Jakarta, saya juga dulu tinggal di Jakarta ya. Nah itu kan polusi tinggi. Setiap kali saya pulang ke Jakarta, itu juga kelihatan makin abu-abu langitnya, itu sulit kita hindari. Jadi lingkungan itu kadang-kadang membuat kita, kemampuan tubuh kita juga menurun. Terus ada orang merokok di sekitar kita, itu juga membuat kita kemampuan regenerasi selnya juga turun. Jadi dengan asupan SOP ini, jadi lebih bisa membuat kita itu menjamin lah, pegangan kita bahwa, oh saya regenerasi selnya ini ada nih karena SOP ini. Tentunya tidak boleh kita mengharapkan hanya SOP saja ya, kita juga harus menjaga pola makan kita, sesehat-sehatnya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada yang posting bahwa, saya makan ini nih, santan ini, santan itu, atau udang ini, udang itu, terus postingnya bersama SOP, sebenarnya sejujurnya saya sendiri kurang setuju. Tapi kalau ditambahin kata-kata, misalnya sesekali lah minum, itu oke gitu. Tapi jangan setiap hari, makan paginya santan, makan siangnya santan lagi, makan malamnya santan lagi, postnya bersama SOP. Itu sebenarnya tidak terlalu dibenarkan, karena kita berusaha sebaiknya makan yang sehat, mungkin kita pasti adalah makan snek, atau makan yang nggak sehat sesekali boleh. Dengan SOP sebagai tamang kita lah ya, untuk menjamin regenerasi sel. Kemudian yang kedua, paten yang kedua adalah untuk memperbaiki sirkulasi pembuluh darah. Ini penting sekali nih, karena akhirnya ini sebenarnya agak menyedihkan dan agak, ini ya, karena kita sering mendengar bahwa kok artis-artis belum usia 40 atau baru 41, 42, kok meninggal karena serangan jantung, segala macam. Jadi mungkin karena pola hidup kita zaman sekarang yang membuat semakin banyak orang yang, karena apa ya, sumbatan pembuluh darah, gitu. Jadi ada baiknya kita menjaga, menjaga salah satunya dengan SOP ini, gitu. Karena itu tadi, pola hidup kita ini agak terlalu sulit untuk membuat kita bisa sehat orang zaman dulu, karena faktor lingkungan juga pengaruh dan macam-macam. Kemudian si paten ketiga adalah anti-aging. Karena dia regenerasi sel, termasuk juga regenerasi untuk sel-sel kulit. Jadi kulit yang tergenerasi dengan baik, dia bersifat sebagai anti-aging, jadi awet muda, gitu. Kalau regenerasi sel ini, contohnya pada kulit ya. Kalau pada kulit ini, pada anak usia di bawah 14 tahun, dia regenerasinya masih bagus sekali. Mungkin dia sekitar 28, di bawah 28 hari, 14 hari ya. Yang masih muda sekali, umur sampai umur 5 itu, 14 hari sudah regenerasi. Makanya kulitnya itu mulus saja kelihatannya cerah dan bagus, gitu. Nah, kalau mulai meninjak remaja, dia sudah mulai menurun sampai ke 28 hari regenerasinya. Kalau kita sudah usia 40, ya, 40 ini, regenerasi selnya itu bisa, siklusnya itu 35 hari, sudah lebih dari satu bulan, gitu. Makanya kalau kita usia tua itu kadang-kadang lebih sering kelihatan kusam dibandingkan yang masih muda, karena regenerasi selnya juga menurun untuk kulit. Jadi, dengan harapan kita untuk regenerasi sel kulit kita, harapannya kita juga kelihatan bisa lebih awet muda. Terima kasih.